hai hai guys balik lagi channel gua nah di video kali ini sesuai judul dan thumbnail video ini gua akan ngasih tutorial ke kalian yang HPnya itu kena blokir guys oke ini sih udah gua berulang-ulang kali bikin video seperti ini tapi buat kalian yang udah tahu caranya kalian bisa skip aja video ini guys karena gua udah udah berapa kali gitu bikin konten kayak ini ini gua sharing ke yang belum tahu atau yang belum pernah nonton video gua yang udah yang udah pernah nonton video gua bisa di skip aja video ini guys oke sebelum lanjut ke videonya jangan lupa di subscribe dulu channel gua bantu menuju 2000 subscriber di tahun ini guys oke udah mau 2000 nih tinggal 500 subscriber lagi guys oke bantu guys yang belum subscribe buruan di subscribe karena subscribe itu gratis oke nah disini gua gua ada iPhone 13 ini iPhone 13x inter Jepang nah seperti ini sorry ini kalian selesai tidak ada layanan oke yang kalian perlukan untuk memancing sinyalnya itu adalah untuk cara gua sendiri nih ya kalau cara orang lain gua nggak tahu ini gua sharing cara gua sendiri gimana cara gua memunculkan sinyal buat yang udah mungkin mungkin udah lebih pintar dari gua bisa pakai cara kalian sendiri guys oke seperti itu ya tidak ada layanan kalian lihat ini gua tunjukin ini X inter Jepang guys iPhone 13 nah JA dan baterainya juga udah service baru aja guys karena ini HP daily driver gua dari dua tahun lalu guys ini udah pemakaian gua udah buruk banget guys pokoknya game game eh mecas buat main game sampai panas oke dan kalian butuh HP Android Android apapun itu yang penting resmi garamsi Indonesia buat mancing sinyalnya guys disini kalian buka casingnya terlebih dulu tahun ini dah bukan sakit audio tuh gelap banget ya ini gua nggak pakai flash HP guys ini buat gue yang eh buat HP yang ke ngerkam ini gue pakai iPhone 13 juga nah ini ada telepon sale nah ini ini HPnya iPhone 13 juga guys tapi bukan punya gue punya buka gue yang ini harus di Indonesia guys Oke ini kartunya kalian bisa lihat ini skip-skip atau gua hidupin flash aja guys ya tunggu ya Nah kita udah hidupin flash ini masih kartu yang sama masih kekat videonya tadi ya oke gua ulang dulu karena videonya kekat nanti dikira klik bait lagi guys gua masukkan di fitnah-fitnah seperti itu sebentar gua buka dulu Hai nah masih tidak ada layanan kan biar nggak nukat-kutlah Oke kita buka lagi Hai nah ini kartunya gue taruh di sini nah gua nggak sukanya pakai flash itu gini guys mantul dulu ya guys nah sini tiap jangan gamutin lagi dulu nah buka SIM card yang ada di slot SIM card yang ada di HP Androidnya kalian buka aja kalian masukkan ke SIM 1 seperti Aduh seperti ini guys Hai gue usahakan buat yang sering mindah-mindah kartu kayak gini jangan dipegang bagian ininya ini nih 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 ini riskan banget rusak guys kalau dipegang bagian itu guys terbaca dia kartunya biasanya kalau udah termasukin kesini apalah kita tungguin sampai kartunya terbaca nah udah kebaca ya kita tahan aja kita ganti ke nah kita harus ganti ke 2G guys misalnya kalian masih di 4G kalian ganti aja ke 2G seperti ini nah kalau udah ke 3G kalian hapus dari barnya nah ini kan sinyalnya otomatis E jadinya guys kita ke telepon disini kita pancing sinyalnya seperti ini bintang 363 buat kartu telkomcel itu ketik ini guys bintang 363 oke kalian ngecek ngecek kuota lah seperti itu buat kartu-kartu yang lain bisa aja oke cara buat kalian ngecek kuota seperti itu kalau udah kalian tinggal panggil aja nah ini kalian tunggu aja tungguin nah kalau udah seperti ini kalian cabut aja guys SIM cardnya cabut ini harus cepet guys cabut dan kalian pindahin ke slom eh slom slot SIM card di iphone kalian kalau masih ini semoga mau ya seret sabar 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 kita tungguin dulu kalau masih gak mau kita ulang cara seperti itu seperti tadi nah mungkin ini gak mau ya udah kemungkinan besar nih gak mau guys nah gua ada cara lagi satu guys nah tidak ada layanan kita cabut gua punya cara lagi satu nah sini kalian masukin aja lagi kesini kesini nah udah kalian tungguin aja sampai kebaca lagi guys tungguin nah udah kalian kesin satu kalian pindah ke 4G caranya itu awal-awal pindah ke 4G dulu nah ini udah kita seperti tadi bintang 363 pagar oke sabar 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 tungguin kalau udah batal kembali hapus kita kesini lagi kita kesini lagi nah kita pindah ke 7G guys dan kita panjang lagi guys nanti 363 pagar oke kalau udah kalian tinggal cabut kita lihat nah kalian bisa lihat sendiri kan langsung ada guys 4G nya kalau buat cara yang pertama masih gagal kalian pakai cara yang kedua seperti gua ini oke udah 4G ya kita langsung aja ketik disini bintang 337 bintang 1 pagar buat telekomsel ya tapi kalau kartu lain gua gak tau guys ini fungsinya biar kayak daftar email lah seperti itu tapi bisa hilang juga sih gak ngaruh juga guys nah seperti ini ini gua disclaimer terlebih dahulu ini sewaktu-waktu bisa hilang guys bisa hilang ini gak permanen kalau mau permanen ya kalian daftar ke Beacukai di bandara nah kalau ini buat sementara aja ini sewaktu-waktu bisa hilang kalau gua sih biasanya hilang ya itu pas kuota gua habis pasti hilang ya guys cara jadi gua mau gak mau sebelum kuota habis gua harus ngisi lagi kuota guys biar gak jangan sampai kosong lah gak ada kuota sama sekali itu kalau gak ada kuota sama sekali ya lagi gitu guys udah ada layanan nah seperti ini kita coba scroll-scroll dulu scroll internet nah udah mau ya kita refresh apakah muncul nah udah mau ini artinya sudah mau udah bisa digunakan dengan normal guys oke oke guys mungkin segini aja video dari gua semoga video ini bermanfaat buat kalian yang belum like like dulu video ini yang belum subscribe subscribe channel gua guys oke bantu menuju 2000 subscriber oke thank you buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir jangan lupa komen guys komen guys komen yang kalau misalnya kalau berhasil kalian komen aja biar orang-orang lain percaya biar gak dikilat clickbait guys oke thank you guys see you i i i i i